Kita kembangkan diri, kita siapkan. Terimbit urusan hutang-hutang memang bisa menjadikan seseorang gelap mata dengan melakukan aksi kriminal. Bahkan tidak peduli tetangganya sendiri bisa menjadi bangsa guna mendapatkan hasil untuk menutup hutang yang ada di mana-mana. Si Ujang Ngatawi, warga menutupetan kejamatan Pakis Kabupaten Malang, nekat memobol tiga tuku bangunan milik tetangganya. Ketiga aksi pencurian dilakukan dengan cara membobol lewat asbestoko tersebut dengan rentang waktu yang sangat singkat dan dilakukan dengan sendirian. Hasil yang didapat mantan bekerja material ini hanya bermodal obeng dantang, tapi mampu membawa peralatan proyek senilai 8 juta rupiah seperti mesin bor, gerinda, dan alat pertukangan lainnya. Pelaku langsung melempar barang-barang tersebut di sejumlah proyek yang ada di kawasan Sawu Jejar senilai 5 juta rupiah. Barang yang berhasil dibawa oleh pelaku saat itu adalah alat-alat pertukangan berupa mesin pasrah, kemudian mesin serkel, kemudian mesin bor, dan beberapa lagi mesin pertukangan, juga pisau-pisau-pisaunya, pisau serkel. Ini oleh pelaku telah dijual ke salah satu proyek bangunan di wilayah sana. Nah ini masih kita sedikit terus ya. Pelaku melakukan pencurian tiga tuku bangunan ini karena terbeli tutang di bank sebesar 15 juta dan kooperasi kawasan tumpang sebesar 2 juta rupiah. Kini atas perbuatannya pelaku harus diganjar dengan pasal 363 KWAP tentang pencurian dengan ancaman hikuman di atas 7 tahun kurungan penjara.